Indonesia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Indonesia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Sejarah memanggil kita untuk memperbaiki. Kenapa tidak sedang baik-baik? Sudara di Indonesia banyak korupsi. Di dalam ketata pemerintah itu digeragangnya orang korupsi yang berhasil. Saya sepakat dengan Pak Mahfud, Indonesia tidak baik-baik saja dari segi hukum, masalah demokrasi, masalah hal-hal yang menyangkut situasi persiapan pemilu. Mulai dari kasus MK, apalagi juga masalah KPK, dan banyak hal. Tetapi kita sudah memasuki suasana persiapan perubahan. Dengan adanya pemilu yang tinggal beberapa hari lagi, ini menggambarkan, next, masyarakat siap adanya perubahan. Oh ya, kalau komunikasi kita harus komunikasi. Seorang politis itu tidak bisa berdiri sendiri, sungguh pun lawan politik. Karena di Indonesia itu letak ketimuran itu tinggi. Biar paslon, sesama paslon itu biasa berkomunikasi. Dan kita ingin menciptakan suasana kemakmuran, demokrasi yang lebih baik untuk ke depan. Saya yakin dan percaya, masyarakat itu punya hatinya. Ruhnya itu ada, jiwanya itu ada. Apa yang terjadi di Republik kita saat-saat ini, dari hari demi hari, masyarakat punya cara penilaian tersendiri. Yang itu akan terungkap nanti dengan suara di TPS. Kita buktikan saja di TPS nanti, semoga hal-hal yang kita inginkan tidak akan terjadi. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.